5 tim e-sports yang jadi pahlawan Indonesia di kejuaraan dunia EVOS merupakan salah satu tim e-sports terbaik yang telah langganan juara dalam berbagai macam event nasional maupun internasional Dibentuk pada tahun 2016 dengan mengakuisisi Zero Latitude, EVOS kini memiliki beberapa divisi tim e-sports diantaranya Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Realm of Valor, hingga League of Legends World Trade Prestasi dari EVOS adalah juara Mobile Legends Professional League Indonesia atau MPL ID Season 4 dan juga Season 7 Selain itu, EVOS juga pernah berhasil mendapatkan juara dunia Mobile Legends M1 World Championship Dan juara satu Free Fire World Cup di tahun 2019 Baru-baru ini, EVOS Define juga menjadi salah satu tim e-sports yang mewakili Indonesia dalam final Free Fire World Series 2021 Singapura Onyx e-sports Tim e-sports terbaik Indonesia selanjutnya adalah Onyx e-sports Meskipun baru berdiri di tahun 2018, Onyx dikenal sebagai tim e-sports Mobile Legends yang tak terkalahkan pada awal musim 2019 Selain Mobile Legends, Onyx juga memiliki beberapa tim e-sports lainnya, antara lain PUBG Mobile, Free Fire, dan Valorant Tahun 2019 adalah tahun keemasan bagi Onyx karena meraih treble yaitu MPL ID Season 3, Piala Presiden e-sports 2019, dan menyabet juara satu Mobile Legends Southeast Asia Cup atau MSC 2019 Bahkan, Onyx juga berhasil menyabet gelar juara Mobile Legends Mittel International Championship di tahun 2020 Terbaru, mereka berhasil jadi juara di MPL Season 8 dan MPL Invitational 2021 Serta mewakili Indonesia di ajang internasional M3 World Championship RRQ termasuk salah satu tim e-sports Indonesia yang cukup populer Dibentuk tahun 2013, salah itu RRQ merupakan tim e-sports yang berisikan para pemain dota terbaik Seiring berjalannya waktu, RRQ mulai berekspansi ke berbagai game lainnya seperti Point Blank dan Mobile Legends Bang Bang Hingga saat ini, secara keseluruhan RRQ memiliki enam divisi e-sports yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, FIFA, dan League of Legends Wild Trade Untuk pencapaiannya, tidak perlu diregukan lagi Selain menjadi tim e-sports terbaik ketiga di dunia versi Total Cross Platform Action 2020 RRQ telah berhasil meraih ratusan penghargaan Salah satunya berhasil memenangkan empat penghargaan dalam ajang Mobile Legends Bang Bang All Star Awards 2020 Bahkan, RRQ meraih empat kali juara dunia melalui RRQ Endeavor Yang menyumbang satu bintang setelah menjuarai Point Blank International Championship 2017 Lalu, RRQ Athena yang merupakan tim PUBG Mobile asal Thailand Menyumbang satu bintang pada 2018 dari turnamen PUBG Mobile Star Challenge Selanjutnya, RRQ Epic di divisi Point Blank memenangkan Point Blank World Championship 2019 Rusia Dan yang terakhir, RRQ Athena bersama RRQ Kenbo juga kembali memenangkan PUBG Mobile Star Challenge 2019 Bigetron e-sports Bigetron termasuk salah satu tim e-sports terbaik yang berhasil mengarumkan nama Indonesia Meskipun hanya memiliki tiga tim yaitu PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang, dan Free Fire Namun, Bigetron berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang mengagumkan Tidak main-main, bahkan Bigetron berhasil menjadi tim profesional PUBG Mobile terbaik di Indonesia Berkat menjuarai PUBG Mobile World League 2020 dan meraih posisi runner-up pada FPL Season 7 Satu lagi tim e-sports Indonesia terbaik adalah Bumi Sports Tim yang berdiri pada 2016 ini awalnya fokus pada Dota 2 Namun akhirnya melebarkan saya pada Mobile Legends, Free Fire, CSGO, League of Legends, PUBG Mobile, Hearthstone, League of Legends Wild Thrift, dan Valorant Memiliki lebih dari 100 achievement, jangan heran kalau Boom termasuk salah satu tim terfavorit Indonesia pada 2021 Baru-baru ini, Boom berhasil menjuarai ESL Southeast Asia Championship 2020 Peringkat keempat dalam turnamen Star Leader Dota 2 dan masih banyak lagi Itu dia lima tim e-sports yang jadi pahlawan Indonesia di kejuaraan dunia Baru-baru ini, Boom berhasil menjuarai ESL Southeast Asia